Sejumlah pasal dalam rancangan Undang-Undang KUHP menuai polemik di kalangan pers. Sejumlah pihak menilai beberapa pasal dalam rancangan Undang-Undang KUHP ini berpotensi untuk mengancam kebebasan pers, bahkan mengkriminalisasi jurnalis. Benarkah demikian? Eva Wondo akan membahasnya dalam segmen Fact Check berikut ini. Silahkan Eva. Iya, Zakia peran media sebagai pilar keempat demokrasi dengan fungsi pengawasan terhadap roda pemerintahan dikhawatirkan sejumlah pihak akan menemui jalan terjal. Hal ini karena adanya kekhawatiran sejumlah pasal dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan pers dan mengkriminalisasi jurnalis. Kekhawatiran ini disampaikan oleh Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Abdul Manan. Abdul Manan bilang kalau RU itu masih banyak memuat pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Melanjutkan pembahasan ini dalam waktu yang sangat singkat diakini tidak akan menghasilkan KUHP yang sesuai dengan semangat demokratisasi. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa mengabaikan aspirasi masyarakat sipil, organisasi jurnalis, dan media. Sementara itu, kita lihat bahwa Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers menyebutkan ada 10 pasal yang mengancam kebebasan pers. Ada 10 pasal. Apa saja pasalnya kita lihat ya. Ada terkait dengan penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal yang terkait dengan ini dinyatakan yakni pasal 219 RKUHP mengancam pidana maksimal 4 tahun, 6 bulan atau pidana denda bagi setiap orang yang menyiarkan tulisan atau gambar berisi penyerangan kehormatan presiden dan wakil presiden. Sedangkan pasal 240 RKUHP juga mengatur hukuman penjara maksimal 3 tahun dan denda kepada orang yang menghina pemerintah hingga mengakibatkan kerusuhan. Pasal ini kemudian dikritik oleh LBH Pers, pemirsa karena bisa mengancam kebebasan pers dan membuat presiden anti-kritik. Namun, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, membantah hal itu. Yasona menjelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menyadarkan atau mengajukan kritik kepada kebijakan pemerintahan tidak ada masalah. Dan itu adalah delik aduan dan harus dilaporkan langsung oleh presiden sendiri. Jadi, menurut Yasona Lawli, bahwa penghinaan yang dimaksud adalah merendahkan martabat presiden dan wakil presiden secara personal seperti menfitnah atau menghina presiden. Jadi, kalau menurut Yasona, mengkritik kebijakan presiden bukan termasuk penghinaan. Masih ada pasal lain pemirsa dalam RKUHP yang dianggap ini akan mengancam kebebasan pers yakni terkait dengan penyiaran berita bohong. Yakni, ada dua pasal. Pasal 262 RKUHP menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarluaskan berita bohong dapat di penjara 4 tahun. Kemudian juga pasal 263, pihak yang menyiarkan kabar yang tidak pasti berlebih-lebihan dan bisa menyebabkan keonaran di masyarakat di penjara ini maksimal 2 tahun. Namun, pasal ini juga dikritik sejumlah pihak karena berpotensi menjadi pasal karet karena tafsirnya yang tidak baku dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan khususnya dalam pemberitaan yang dianggap merugikan pemerintah atau penegak hukum. Pasal ini juga berkentangan dengan Undang-Undang Pers, pemirsa, karena sengketa pemberitaan tidak dapat langsung dipidana tetapi harus lewat kajian oleh Lembaga Kode Etik Profesi Jurnalis, yakni Dewan Pers. Lalu kita lihat lagi terkait dengan penghinaan pengadilan, ini ada pasal 281. Pasal 281 ini mengatur mengenai tindakan penghinaan terhadap pengadilan. Dalam pasal ini diatur bahwa seseorang bisa dipenjara selama setahun apabila bersikap tidak hormat atau tidak berih pihak kepada hakim. Seseorang juga diancam hukuman serupa apabila merekam dan mempublikasikan sesuatu yang dianggap mempengaruhi independensi hakim di pengadilan. Namun menurut LBH Pers, pasal ini akan menghambat pengawasan publik terhadap proses pengadilan. Karena kalau tidak boleh merekam persidangan, bagaimana publik bisa memantau proses hukum di pengadilan? Ini yang menjadi tanda tanya. Selanjutnya kita lihat terkait dengan penghinaan agama, lembaga negara, dan pencemaran nama baik. Ini ada pasal, tiga pasal, yakni pasal 304 RKUHP, mengancam penjara lima tahun bagi orang yang melakukan penistaan agama di depan umum. Kemudian pasal 353 mengatur penghinaan terhadap penguasa atau lembaga negara dipidana paling lama satu tahun enam bulan. Dan juga pasal 440 mengatur soal pencemaran nama baik dengan pidana sembilan bulan hingga satu setengah tahun penjara. Pasal ini lalu juga dikritik sejumlah pihak karena multitafsir dan berpotensi abuse of power karena penilainya sangat subjektif. Terakhir kita lihat ada pasal tindak pidana pembukaan rahasia. Kita lihat bahwa ada pasal 450 dalam RKUHP. Pasal ini mengatur mengenai pejabat pemerintahan yang menyebarkan informasi rahasia diancam dengan hukuman satu tahun penjara. Kemudian pasal 451 mengatur mengenai ancaman hukuman dua tahun penjara bagi orang yang memberitahukan rahasia perusahaan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan jurnalis investigasi pemirsa yang kerap bersinggungan dengan informasi rahasia yang belum diketahui oleh publik. Pasal ini juga dikritik karena bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi. Ya pasal 2 undang-undang pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan juga supermasi hukum. Jadi pertanyaannya kini adalah apakah kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat bisa terwujud kalau kebebasan pers terancam? Zakiya, kembali ke Anda. Baik, Eva Wondo, terima kasih atas informasi Anda. Terima kasih.